Intro Do you see what I see? Halo warga desa Asuka Wedi Assalamualaikum Wr Wb Kembali di studio Ini episode spesial banget Karena gak nyangka gitu ya Kemarin sempat ngobrol sama tamu kita kali ini Lagi chattingan Tiba-tiba kejadian lah hari ini Langsung mereka berdua hadir di Do you see what I see? Kita sapa dulu dong Tidak lain dan tidak bukan Bang Joko Anwar dan Mbak Putri Ayodhya Bang kita udah nunggu-nunggu diajak podcast ya Iya kita begitu ditanya langsung Bener nih si do you see? Oke langsung set aku kirim Tunggu langsung set Besok buset Jadi ceritanya Kalau Bang Joko gak usah ditanyain lagi ya Udah Kita pernah ngobrol Dan pasti teman-teman juga udah nonton Ini Semua filmnya Bang Joko Mungkin gak pernah nonton filmnya Bang Joko Yang mana pun Sampai Ya udah Ya Gak usah dikenalin lagi Gak perlu lah Terima kasih Bang Joko Udah main ke di Siwataisi Terima kasih udah diundang Seneng banget ada disini Dan Mbak Putri Mbak Putri Ayodhya ini Unik banget karena Dalam beberapa kesempatan kemarin Sempat promo film juga Dan baru tau Kalau ternyata Mbak Putri ini Temen SMA Satu almamater Iya Di SMA 70 Dan Kemarin kita selalu janjian Beberapa tahun belakangan Dan Tidak pernah bisa Karena Mbak Putri ini selalu main Di semua film horror Yang ada di Indonesia Lah Emang hebat Gak semuanya Gak semua Kayaknya hampir semuanya Pilih-pilih Kalau ditawarin Tapi ada abang yang nawarin Sorry udah ada abang Kayaknya Masuk top priority Gitu Pasti Aku aja pengen banget Diajak jadi tukang bakso lewat Gak apa-apa Nah bang Ada penawaran bang Dan aku semua film Horror yang ada Putri Ayudianya Aku nonton Hanya untuk melihat Putri Ayudianya Saya juga Saya juga Ya terima kasih Mbak Putri dan Mas Joko Nah kali ini kita mau Cerita-cerita sedikitnya Sama warga desa Sukawadi Kita nyebutnya Warga desa Sukawadi Warga desa Sukawadi Karena mereka suka bergosip Bergibah hal-hal yang goib Begitu ya Dan film yang besok tayang Ini berapa hari ini Tanggal 8 Berarti 2 hari lagi ya 3 hari lagi 3 hari lagi Di lebaran hari kedua Hari kedua Nah ini kan Antisipasinya kayaknya udah Beribu-ribu tahun lalu Bahkan sampai Bang Joko Rela Gak berangkat ke Hollywood Ceritanya kan Beritanya kan kenceng banget tuh Tentang Siksa Kubur Yang Nanti kita Tampilkan juga Apa namanya Trailernya ya Dan ini kan Kayaknya Aku agak Recall dulu Satu Apa namanya Satu film pendek ya Bang Joko Ya Film pendek Tahun berapa tuh Bang Joko 2012 2012 Betul Bener gak sih Film Siksa Kubur Yang ada sekarang ini Adalah Lanjutan atau Development dari Film cerita pendek yang dulu Betul loh Jadi karena ada cerita di film pendeknya Tentang seorang Pemunuh serial yang Masuk Kuburan dan disiksa Ternyata Ketika film itu berlangsung Cerita film pendek itu berlangsung Di atas Ada yang lewat Dan ngerekam Suara siksanya Begitu Real story Bukan Terjadilah Kira-kira Ini film di daya berat Gara-gara Makanya terjadilah cerita Di Siksa Kubur Yang film pendeknya Iya Jadi karena terjadi cerita Di Grave Torture Film pendek Tahun 2012 Terjadilah cerita Di film panjang Siksa Kubur 2024 Gitu Oke Jadi sebenarnya Film yang 2024 ini Memang sudah dipersiapkan Sejak 12 tahun yang lalu Sudah kita pikirkan Bagaimana caranya Untuk mengembangkan Menjadi Film panjang Sejak film pendeknya Ternyata viral kan Pada waktu itu Sampai sekarang Sekarang juga masih dibicarakan Kita berpikir bahwa Ini bukan cuman Film yang menarik Sebagai film horror Tapi Mungkin film yang berbicara Lebih gitu Tentang Dosa Tentang dosa Jadi ini film Hidayah Atau film horror Mas Film horror psikologi Horror psikologi Horror psikologi Horror psikologi Boleh dikasih Ini dikit Bang Joko Tentang yang sekarang Jadi Siksa Kubur ini Bercerita Tentang Seorang perempuan Yang menyaksikan Kedua orang tuanya Meninggal Oke Akibat Akibat Bom bunuh diri Atas nama agama Sehingga dia Besar sebagai Orang yang Membenci agama Dan ingin membuktikan Agama itu Tidak ada Dengan cara Membuktikan Siksa Kubur itu Tidak ada Caranya gimana Dia mencari orang yang Katanya berdosa banget Dan sudah pasti Akan dapat Siksa Kubur Kalau Siksa Kubur itu ada Dengan cara Masuk ke Kuburan Orang ini Ketika dia meninggal Oke Jadi Pembuktian Sientifik Terhadap Naskah agama Pembuktian logis Dia ingin mengikuti Logika Menurut dia Menurut dia Dan Kalau biasanya Film horror Kita berkutat dengan Setan Iblis Nah ini lebih Ini setannya gak ada Tentunya Ini lebih ke Psikologi Horror psikologi Dan internal fear Ketakutan yang ada Dalam diri kita sendiri Gitu Karena apa Karena Ketakutan kita Ketika Kita Kita percaya Bahwa Siapapun nanti Ketika meninggal Akan mendapatkan balasan Atas apa yang diperbuat Gitu Jadi itu Yang digali Kalau dalam Islam kan Kalau kita tidak cukup Beriman Tidak Berbuat baik Dan banyak Dosa ketika hidup Ketika kita masuk Kan kita akan ditanya Oleh dua malaikat Mungkarnan akhir Marupuka siapa Tuhanmu Dan sebagainya Kalau misalnya Kita tidak cukup beriman Dan melakukan banyak dosa Ketika kita hidup Katanya kita tidak akan bisa menjawab Iya kan Sehingga kita akan disiksa Dapat sisa kubur Pertanyaan yang digali Di film sisa kubur ini adalah Kenapa Mereka Tidak bisa menjawab Gitu Oke Jadi ada pembuktian Yang si tokohnya ini lakukan Untuk Mencari benar gak sih Setelah ini terjadi Seperti ini Dan apakah Dunia ini Termasuk Kehidupan setelah kita hidup Setelah kita mati Apakah Kita bisa pahami Atau jauh lebih besar dari kita Iya Gitu ya Put Itu gak sih Pokoknya Kita kan ceritanya nih Kita semua Belum nonton Kami-kami pemainnya ini Belum nonton Sampai Kemarin Premier Nah Terus Begitu selesai nonton tuh Aku bilang sama siapa ya Ini kayaknya Kalau gue gak pake gincu Pucat deh muka gue Apa ya Kalau Kayaknya kalimat yang Bener Lalu itu Pacar ku bilang Terus kalimatnya kayak gini deh What the hell was that Keluar dari Bioskop tuh kayak Gitu Coba mas beneran Kamu harus nonton sendiri nanti Siapa pasti dong Kita nobar-nobar lagi ya Abis ini kayaknya Mbak Putri disitu sebagai apa sih Alhamdulillah Sebagai seorang Ustazah Yang baik hati Masya Allah Oh Putri bagus banget Disaku Ngelihat Ngelihat Putri Ketika take Ketika shooting tuh Udah yang Udah ngefans banget Apalagi setelah film Udah jadi Dan ngeliat Walaupun aku terlibat Di pembuatan film Wow Putri Ayu dia Semakin gak sabar Kerasa banget Masa depan Kalau secara Kalau secara Kes gimana sih Mas Joko ini kan Kemarin berita-beritanya kan Maksudnya ini kumpulan Dari orang-orang yang Keren-keren Dikumpulin Dikumpulin jadi satu Wah idola-idola aku isinya Di sutradara yang keren Wah idola-idola semua lah Gambarannya kayak gimana Sewaktu awal itu Sebelum Sebelum itu terjadi Maksudnya Ngumpulin orang-orangnya Kenapa ngumpulin orang-orang itu Terus Siksa kubur ini Skripnya Cukup berbeda Dari film-film aku yang Terdahulu ya Layernya lebih banyak Butuh Pemahaman Atas karakter Yang sangat kuat Karena Penceritaan Di Film Siksa kubur ini Bukan cuman lewat Dialog Tapi juga lewat Mannerism Termasuk Akhir muka Jadi mungkin Ada satu karakter Yang muncul Tidak berkata banyak Tapi dari wajahnya Harus bisa terpancar Apa yang sudah dia Lalui dalam hidup Gitu Jadi kalau misalnya Di Perankan oleh Orang-orang yang Tidak Luar biasa Talented Mungkin Tidak akan tercapai Dan Bersyukurnya kita Di Comancy Pictures Bahwa Orang-orang yang sangat berbakat Terbaik di Dunia peran Indonesia ini Mereka Mau menyumbangkan Talenta mereka Ya siapa yang mau Mau Meminjamkan Mau meminjamkan Talenta mereka untuk Menghidupkan karakter-karakter Di Siksa kubur Dan Alhamdulillah kemarin Ketika gala premier Komentar-komentarnya Ya pemain-pemainnya Yang Luar biasa Bisa menghidupkan karakter Dan melihat mereka aja Udah Udah cukup gitu Gak perlu ada Jumpscare Gak perlu ada Hal-hal lain Yang spektakuler Melihat aktor-aktornya aja Yang Wah gitu Iya sih Enggak sih bang Itu spektakuler bang Bukan aktornya doang bang Jadi Emang Benar-benar Film lebaran sih Semuanya ngumpul Silaturahmi Semua orang-orang keren Yang gak ada dari Aduh Gak sabar banget Kalau dari sisi Tadi kan bilang Ini Film Film yang Memang gak ada setannya Tapi kan orang Ya netizen kita Penonton kita tuh Mengantisipasi ini Sebagai film horror yang Ya Bang Mas Joko ini selalu terkenal Sama film-film horrornya Yang luar biasa gitu Apa sih Kemasan seperti apa sih Ketika ini tadi Psikologi Thriller misalnya Ini adalah film Yang berbalut Sebenernya Message yang Nanti Saya juga pengen tanya Message-nya kayak apa Tentang agama Dan Siksa kubur Nah ini Horornya kayak apa Horor yang dimunculkan Sebenernya Kemasannya kayak apa Kalau Putri pas nonton kemarin Di Gala Premier Jadinya seperti apa Dibandingkan dengan Skenario yang udah Putri baca Pertama baca skenerinya Skenario itu bagus banget Apa ya Definisi bagus tuh Satu Kita bisa membayangkan Tokoh-tokohnya hidup Mungkin pandanganku dari Tokoh ya Dari karakter gitu Karakter-karakternya tuh Real dan Kerasa kayak manusia real Menurutku Setiap Kita baca naskah aja Tiap tokoh tuh Udah punya karakternya Karena seringkali Pengalamanku Baca naskah Kayak Semua tokoh tuh Rasanya sama Bahasanya tuh Bahasa penulis gitu Nah sementara Satu orang yang Membahasakan Yang membahasakan Semua tokoh gitu Nah ini tuh Aku ngerasa bahwa Setiap tokoh tuh Udah punya kehidupannya sendiri Satu itu Terus Pada saat nonton Bener Harus Gak bisa kedip sih Kayaknya Karena saking Spot jantung ya Excited ya Nontonnya tuh kayak Kita ngerasa Ini very engaging soalnya Bukan karena Kan mungkin ada yang Kita harus nonton Karena kayaknya Kalau kita ngelewatin Jadi berat gitu Enggak Ini tuh bukan berat Bukan Tapi engaging Dan satu hal Membantu kita Untuk lebih terlibat Dan semakin dalam Terlibat sama Tokohnya Maupun ceritanya Di naskah seperti itu Begitu jadi Oh gini Jadinya gitu Dan yang paling Maksudnya baru Ketahuan setelah Nonton Nah yang menarik Kita kan suka Aku juga suka baca naskah Naskahnya gini Jadinya tuh Oh beda sama naskah gitu Beberapa kali Punya project dengan Bang Joko Bang Joko tuh orang yang Setia sama naskah Sebenernya Dan kita Karena Bang Joko Nulis juga Dan nyuter darian juga Jadi kita tahu betul Bahwa Semua itu hanya bisa terjadi Kalau plannya benar Nah aku merasa Setiap kali bekerja Dengan Bang Joko tuh Plannya tuh udah benar Dari awal Sehingga Apa yang terjadi Di layar Tidak keluar dari sini Tapi Gitu ya jadinya Aku sampai gak bisa ngomong Karena ada Ada text yang kayak Ini gimana cara bikinnya Gitu loh Kita kalau baca naskah Dan naskahnya bagus Di bagian apa Kata-kata tadi Ini gimana cara bikinnya tuh Aku jadi pengen tahu Ini part apa nanti ya Karena udah banyak diomongin Karena udah banyak Postingan soal itu Sepertiga terakhir Sepertiga terakhir Sepertiga terakhir Waktu-waktu penting Seperti Sepertiga malam Kita bangun ya Itu Ya gitu Kayak Di ek-ek terakhir Gawat sih Tapi sepertiga Bayangin film kan Sepertiga Jadi kayak Gitu Padahal Kan kita baca naskahnya Kita baca naskahnya Kita ikut prosesnya Meskipun Yang menarik adalah Tokoh di tempatnya Bang Joko Itu banyak Dan kalau kita syuting Kita seringkali Bahkan gak ketemu Satu sama lain Karena orangnya banyak banget Dan banyak suplot Yang ngebangun plot utamanya Dan semua peran penting Kita tahu filmnya Bang Joko Gak pernah ada yang hadir Tanpa ada maksudnya Nah Ini Juga seperti itu Ketika kita nonton Ketika kita lihat Loh Astaga Oh gitu That's the reason why Peranku harus ada disitu That's the reason why Ketika Bang Joko Ngedirect Dan bilang Itu interpretasinya Benar Coba kita lakukan dengan cara yang ini Gitu Ketika dilakukan dengan cara yang lain Oh now I understand Begitu nonton Oh aku tahu Kenapa Aku harus mainnya Ke arah yang itu Bukan ke arah yang satunya Meskipun kayak mirip Tapi Keluarannya tuh Jadi beda banget Yes Kayak misalnya Sama abang tuh cepat banget Shootingnya Bisa Satu kali Satu scene tuh Tiga kali take beres Tapi tiga kali tuh Bisa beda semua gitu Sampai kita Sampai kita bener-bener Dapat Apa yang paling tepat Motivasinya untuk Yang ditampilkan nanti Betul Untuk kemudian Ngejahit filmnya Dan semuanya Jadi piling up Sesuai dengan kebutuhan Film Dan hasilnya Seperti Akhir itu Yang gawat itu Ini kan gawat semua ya Tadi Cara mainnya gawat Artis-artisnya gawat Ada gak sih Kalau Kalau mas Joko tuh kan Aku nonton Bahkan kemarin tuh Kita baru nonton Ini ya Ini Kameramennya nih Anak kunyik Jadi kita sampai nonton Pengabdisaatan satu Terus dua Terus sampai kita Oh ini maksudnya Ini setelah sekian kali nonton Udah berapa kali kita nonton Mas Tapi Oh Loh kok Loh kok ini gak Gak ketangkep Waktu nonton pertama Ini gak nonton Kayaknya itu bakal terjadi juga Di susah kubur deh Iya Banyak orang yang bakal seperti itu Jadi apakah Mas Joko ini Sengaja Ada gak sih Message-mesej yang simbolik lah Biasanya kan ada yang simbolik-simbolik gitu Ada gak sih Yang ditanamkan Untuk nanti Oh ini Kalian Warga desa Sukawadi Harus nonton dua kali Tiga kali Untuk mencari tau Mana ya gitu Aku tuh Pertama Sangat menghormati penonton Sangat menghargai penonton Dan menganggap mereka bukan Penonton yang hanya mau dicekokin gitu Either dicekokin cerita Dicekokin apa yang ingin aku katakan Secara gamblang gitu ya Aku Menganggap Para penonton itu Adalah orang-orang cerdas Yang kepengen masuk ke dunia filmnya Dan mengulik sendiri Tanpa aku harus jelaskan banget gitu Makanya kalau bikin film Biasanya ada dua bagian Ada dua kelompok penonton tuh Ada yang bilang Apaan sih gak jelas gitu Atau Ada sesuatu yang kemudian mereka cari tau Either mereka Pikirkan lagi setelah keluar nonton Atau mereka diskusi dengan teman-teman Atau mereka nonton lagi Seperti Seperti kalian Dan akhirnya Oh iya itu gitu Tapi Sebagai Juga pencinta film Film buff banget Dan Nonton banyak Sekali film dari kecil Setiap kali aku nonton film Yang pas keluar tuh Ada sesuatu yang nyangkut Dan kayaknya Aku pikirin terus Itu kenikmatan luar biasa Karena Aku bayar tiket Bukan cuman untuk Experience Satu setengah jam Dua jam dalam bioskop Tapi afterwards Masih harus didiskusikan lagi Betul Itu kan nikmat banget Jadi Bayarnya untuk satu tiket Mungkin untuk 90 menit 120 menit Satu film Tapi Kenikmatannya itu bisa Lanjut Bahkan berhari-hari Berminggu Berbulan Atau bertahun-tahun Setelah filmnya Selesai ditonton Dan itu yang aku Ingin lakukan Termasuk juga di film Siksa Kubur Dan Kalau Siksa Kubur Mungkin layarnya Lebih banyak lagi Berarti Lebih banyak yang hidden Lebih banyak Bukan dalam Mahal kayak easter egg aja Atau simbol aja Tapi Memang Bagaimana ceritanya itu Berjalan Sampai akhir Terutama kata putri Yang sepertiga akhir tadi itu Itu betul-betul Mengajak penonton Untuk secara Kita pernah bilang Filmnya interaktif Karena memang Ada satu momen Dimana Kita diminta Untuk bersikap Terhadap cerita film itu Gitu Nah Gimana itu Dimana kita harus bersikap Kita mau ikut cerita itu Atau membawa berhenti disitu Mau percaya Atau tidak percaya Sama yang dikatakan Apa Yang ada di film tersebut Dan outputnya Juga akan berbeda Jadi perasaan kita Menonton film Siksa Kubur Di Sepertiga terakhir Itu bisa berbeda-beda Interpretasinya Tergantung kita Menentukan sikap kita apa Gitu Yang ketika itu Ketika itu Menjadi pertanyaan itu Aduh Kan kemarin sampai Melihat di 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 Instagram Yang berseliwaran lah ya Itu kan ada reaction Teman-teman yang udah nonton Pertama gitu Lebih banyak Zikirnya katanya Lebih banyak Apa sih sebenarnya Yang mau dimunculkan Ini bukan Benar sama sekali Bukan ketakutan ya Tapi ketakutan Maksudnya ketakutan yang biasa Kalau kita alami ketika Nonton film horror Tapi ini ketakutannya Enggak Malah lebih takut sama Allah Gitu Mungkin Siap Waktu itu abang kayaknya yang bilang deh Dan aku setuju banget Biasanya kalau kita Nonton film horror Bikin kita takut sama Hantu Sama setan Gitu kan Ini bikin takut sama Tuhan Si Part Dakwah Salah satu Itu kalau misalnya sikapnya Itu Itu salah satu Yang dihasilkan dari sikap Yang Satu Ada juga Kalau Kalau memutuskan bersikap seperti apa Mungkin beda lagi Jadi sebenarnya Part bagian dari film-film Hidayah ya Berarti ya Bisa jadi film Hidayah Bisa jadi film Hidayah Bisa jadi film lain juga Bisa jadi yang lain Tergantung penyikapannya Tergantung penyikapan Betul Benar Ada satu momen Pokoknya ada satu momen Dimana kita diminta untuk Berinteraksi sama filmnya Menentukan sikap Jadi kan Kaitannya sama kemarin Yang lagi rame itu ya Di postingannya Maksudnya banyak Mengeksploitasi Agama Misalnya jadi Simbol-simbol agama Kan siksa kuburin kan juga Sebenarnya simbol Bukan simbol agama Tapi Memang sesuatu yang Dijanjikan akan terjadi Kalau Begini-begini Kita gak ada ya Unfortunately Bentuk Bentuk religinya Bukan seperti itu sih Nice Apakah Mas Joko ketika menulis ini Juga ada Riset-riset Yang deep Tentang agama ini Kan Si karakter ini kan Tadi kan harus menentukan Saya Mau membuktikan Dengan cara logika Dengan Pemahaman agama Yang dibawa oleh orang tuanya Dulu Sedalam penulisan Ada gak sih Mas Joko ini Riset dari sisi itu Kita selalu Riset Kalau misalnya bikin Film dari mulai penulisan Skenario Yang kita riset itu Adalah Kalau misalnya Mengangkut Satu pemahaman Yang sudah ada Termasuk agama Itu kita riset Risetnya bisa langsung Bertemu dengan orang Yang lebih paham agama Ketimbang kita Atau dengan kajian Kajian kan sekarang Gampang Untuk didapat ya Betul Yang kedua Semua profesi Yang ada Di dalam sebuah film Harus diriset Apakah itu dokter Guru Wartawan Pokoknya Profesi membutuhkan Skill khusus Dan kita tampilkan Di film itu Harus Diriset Supaya benar Intinya adalah Menciptakan Sebuah dunia Yang believable Karena semuanya Terasa real Jadi riset Banget Bertahun-tahun Tuh risetnya 12 tahun Dari sekian banyak Tadi kan Apa namanya Udah Persiapannya Terus Aktor-aktornya Terus tadi juga ada yang Mungkin ada yang Hidden-hidden Segala macem Kemungkinan gak sih Ini bakal Berlanjut Antisipasinya aja Berlanjut Ceritanya Apakah ini Sesuatu cerita Yang udahlah Udah selesai Jadi Ketika nonton Yaudah Gak berharap ada Mungkin Kalau aku Untuk Sisa Kubur ya Seperti yang aku bilang Film Sisa Kubur ini Jauh lebih banyak Layarnya ketimbang Film-film Film lemahku terdahulu Jadi Mungkin pembahasan Diskusi Tentang ceritanya aja Akan lama Jadi biarin orang Ngobrol dulu Baru dipikirin Kayak berlanjut Jadi film lain deh bang Curiga saya Film series Hidayah panjang banget Soalnya abang Pertanyaannya gini Apa film abang Yang tidak berkaitan Satu sama lain Iya sih Iya iya Selalu Iya maksudnya ketika orang bilang Ada Jokohan War Universe Betul juga I think it's our job To find out Apa saja hubungannya Gitu kan Nanti bahkan dalam Trailernya saja Udah dikasih bocoran Apa kaitannya Dengan film lain Nah itu Coba kita tonton lagi nih Ada shotnya Ada shotnya Ada shotnya Ada Trailer aja Udah ada hubungannya Ada Kelihatan banget Dan terus kayak Jeng 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 gitu Ada langsung Berasalat ya Berasalat ya Aku baru nonton trailernya sekali soalnya Jadi harus diulang-ulang lagi Silahkan Di trailernya aja harus diulang-ulang Trailernya aja ada Apalagi Filmnya Kalau dari sisi kemasan Horror Misalnya sound ya Kan Biasanya Mas Yoko tuh Nanemin Sesuatu yang bikin Traumatik gitu ya Bang Bang bikin trauma kok Bikin Bikin Nyetel Soundnya oke Soundnya oke Nyetel lagu lawas aja Maksudnya Nyetel lagu itu Udah langsung Set Di Siksa Kubur Kayak apa nih Di Siksa Kubur Sound Ya audiovisualnya ya Itu mengambil Peranan penting Dalam storytelling Jadi bukan cuman gambar bagus Gambar indah Secara estetika Tapi Bercerita Kalau dari Visual Misalnya Semuanya Dipersiapkan terlebih dahulu Untuk Menimbulkan Rasa Bahwa penonton itu ada Di tengah-tengah pemain Ada di tengah-tengah kejadian Apakah berjalan bersama Pemain Di sampingnya Atau di depannya Di belakang mengikuti ketika Sita dan Adil masuk ke terowongan Pakai center Bahkan Pencayaan dan lensa Dipilih kombinasinya Sedemikian rupa Sehingga Arah mata itu kemana Bercerita Kita arahkan matanya Kalau dari segi sound Kita berbicara tentang Internal fear kan Di film Sisa Kubur Seperti yang aku bilang Jadi bukan ketakutan Karena Ada hantu Ada apa gitu Tapi sesuatu yang dari dalam diri Sehingga Dari segi sound dan musik Itu Kita desain sedemikian rupa Sehingga terasa seperti Yang ada di internal tubuh manusia Yang pertama Yang paling Bisa dirasakan Begup jantung Jadi semua Sound design dan musik itu Mengacu ke Heartbeat Dan dimulai dari Heartbeat gitu Dan Ada beberapa Waktu Kita menggunakan Sound wave Yang Mungkin bisa sinkron Dengan latak manusia Dan kita osilasi Sedemikian rupa Sehingga Bisa Masuk Banget ke kepala Ketika Ketika nonton filmnya Terus Soundnya Sangat organik banget Bahkan musiknya itu Banyak sekali Tidak menggunakan Instrument Atau sound instrument Tapi Sound-sound yang organik Yang ada di dalam Di dunia ini Jadi Musik director kita Agir Norotama Dia Sampai pergi ke beberapa Kota Termasuk ke Inggris Untuk merekam suara Yang ada di Kedupan sehari-hari Suara kereta Bawa tanah Suara Paku bumi Di konstruksi Konstruksi Di bangunan Suara angin Suara Apapun yang ada Di dalam kehidupan Sehari-hari Dienginir Sedemikian rupa Sehingga menjadi Rhythm Itu yang dipergunakan Untuk Untuk jadi musiknya Gitu Jadi Jadi It feels Very organic Musiknya itu Juga adalah karakter Dalam Dalam film Sisa kubur Gitu Jadi harus milih Studio yang bagus Nah itu Didesain sedemikian rupa Sehingga Film kita Sisa kubur Bisa dinikmati Dimanapun Dimanapun Gitu Makanya kita Gak IMAX Karena kita mau Semuanya sama Tapi ada yang Tayang di IMAX juga Gak juga Gak kita ditawarin Sama pihak IMAX Tapi kita bilang Untuk sisa kubur Karena ini juga Ngomong soal You know Sisa kubur Ngomongin dosa Ngomongin manusia Semuanya Semuanya lebih luas Semuanya sama Jadi experience Nontonnya juga Di studio manapun Akan sama Akan maksimal Maksimal Betul Gitu Kayaknya udah Di Spotify juga Udah ada Soundtrack Ada keluar ya Ada soundtrack Iya Teman-teman bisa dengerin juga Persiapan Itu yang Persiapan apa Persiapan Kalau dulu Kita mau nonton Serina Kita dengerin dulu Tapi ada lagunya Enak-enak Ada lima lagu Ada lima lagu Tiga lagu baru Dan dua lagu Lawas Dua lagu lawas Setelah nonton ini Kemarin kita jadi ngobrolin Lagu itu jadi lain Artinya buat kita Ah abang Tapi mungkin Dari dulu itu artinya seperti itu Mungkin Air mengalir sampai jauh Itu artinya apa Jangan permainkan pikiran Apa dong Jelaskan sedikit Atau harus nonton dulu Kita pake lagu Bengawan Solo Kan sebel ya Buat aku Bengawan Solo punya 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 Dan kita gak siap Memori yang berbeda Punya memori yang berbeda Sebagai orang Solo ya Kita sering sekali Denger lagu itu Terus kita tuh gak siap Karena Lagu itu gak ada pas syuting Betul Ih sebel deh Ada-ada Ada di adegan Pak Wahyu nya ada Oh di aku gak ada Kalau syuting itu Musik-musik yang dimainkan Gak akan ketahuan ya Belum tau ya Biasanya Untuk beberapa adegan Aku juga minta Musik directornya Untuk bikin Musik Dan sudah diperdengarkan Biar dapat moodnya Betul Khusus untuk Sesa kubur Kan kita pake lagu Bengawan Solo ya Bengawan Solo Itu untuk aku Liriknya Indah banget Karena apa Indah bang Indah Dan menurut aku Liriknya itu bukan hanya sekedar Tentang Sungai Bukan Air mengalir sampai jauh itu Kalau menurut aku ya Dari dulu aku merasa bahwa Ini tentang deeds D-E-E-D Perbuatan Ya Either perbuatan baik Atau perbuatan buruk Itu akan Mengalir sampai jauh Jariah Betul Itulah Tapi gak kesana bang Mikirannya tadinya bang Terus kita kayak Kan Tujukan ya Bapak-bapak nih Soalnya Pas nonton tuh gini Begitu Bener dapet loh lagu ini Gitu loh mikirnya Maksudnya Tapi arsemennya sama aja Arsemen lama Lama Ada dua Kan justru karena itu Kan kayak Ini kan yang biasa kita denger ya Agak Kayak Why Gitu Wah keren banget sih Yang ini juga sama Opik ya Lagunya Opik Untuk di trailer Itu Tapi aku tuh Waktu tuh bareng sama Rooney 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 Salah satu pemain kita Salah satu pemain kita Very talented Very smart Very intelligent Women Dan Kita sebelahan nih Ceritanya Lagi nonton Begitu Tayang Trailernya Kita juga gak liat Trailernya dari awal Jadi liatnya sama pas lagi Peluncuran trailer Begitu Lagu ini lagi Terus Kupikir Begitu kelar kan Ini kayak Ini aku Aku yang lebay atau gimana Nengok Liat Rooney Rooney lagi berkaca-kaca Terus kayak Terus kan gitu Puter lagi gak Puter lagi gak Lagi Mati gue Kayaknya Aduh kelar sih Karena Ya Bener Kupikir Lagu Lagu-lagu yang dipilih abang Lagu-lagu yang tepat Karena ini film yang Yang harusnya masuk ke siapa-siapa sih Siapa aja Meskipun judulnya Siksa Kubur Bukan hanya ngomongin umat Islam gitu Iya Meskipun kepercayaannya kita tahu ada di umat Islam Tapi Teman-temanku yang non-Islam Kemarin ketemu juga Put gitu Gue nonis sih Gue tahu lo nonis gitu Tapi Tapi ini Gue kena sih gitu Oke Oke This very interesting Karena aku rasa Filmnya emang berbicara tadi Soal perbuatan Soal konsekuensi Sesuatu yang kita tahu Gak usah nunggu nanti Di dunia aja Ada gitu konsekuensinya Tapi gak selesai disini kan Iya Dan setiap karakter Memang didesain Sedemikian rupa Untuk mewakili Sebuah Sikap Jadi Kita sebagai manusia Di dunia ini kan Kita bersikap ya Kita punya Ada yang begini Ada yang begini Ada yang begini Dan ini Mewakili semua gitu Dan ada juga Karakter di film tersebut Yang tidak literal Mewakili apa gitu Ismail Iya Ya bener Ada satu karakter Yang mungkin nanti Teman-teman nonton Di film Ismail Ismail itu Mewakili apa Ya bisa Bisa ditonton Secara literal Tapi juga bisa ditonton Dia sebagai apa Gitu Salah satu Karakter kunci Sebenarnya Di film ini Yang mungkin Bisa menjadi kunci Dari semua misteri Sisa kubur Kalau misalnya Teman-teman Nanti nonton Yang menarik Kalau tadi Abang ngomongin Soal sikap Aku merasa Ada tokoh yang justru Kesulitan mengambil sikap Dan ini jadi Jadi tokoh yang penting Bukan cuma penting Screen tapnya banyak banget Di film ini Jadi dari semua Yang ada perwakilannya Yang gak bisa Ngambil sikap Juga ada perwakilannya Dan sebenarnya Itu memang banyak banget Di dunia ini Orang yang kesulitan Mengambil sikap Pasifis Yes Ya denger banyak Kanan-kiri Kanan-kiri Di era yang seperti ini juga Mungkin seperti itu juga Dengar banyak kanan-kiri Atau malah gak mau denger Ya bisa jadi Netizen kan suka bingung juga Gampang dibakar Ada yang Kuat pendirian Ada yang segala macam Tanpa Tanpa menyebut siapa Dan Konotasinya Konteksnya apa Aktifis Pasifis Mana yang lebih Mana yang lebih baik Atau tidak ada yang lebih baik Mungkin kuncinya Ada di Ismail Kalau warga yang nonton Harus siapin Ini juga gak sih Ya siap-siap Spot jantung gitu Spot jantung Kayaknya siap-siap Tisu deh Tisu Lebih 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 banyak Nyiapin tisu Sama Persiapan Doa-doa tobat Soalnya gak ngaget-ngagetin kan ya Filmnya gak ngaget-ngagetin Enggak Enggak Adalah shot-shot yang ngagetin Tapi Apa bang Yang itu kaget banget gue sih bang Yang mana Yang shotnya itu Gak boleh spoiler Gak boleh spoiler Shotnya tuh panjang banget Terus mungkin kita gak Kita gak yang kaget gimana Tapi Tapi tegang banget gitu Mana kita tahu Ada shot kayak gitu bang Ini experience yang menarik kan Harusnya ya Oh menarik banget Menarik banget Ya maksudnya Belakang ini kita digempur Sama banyak film horror Terus Sometimes Ya sekarang horror-horror dari luar Juga masuk Banyak Tapi kadang-kadang kita sudah Punya ekspektasi Oh kalau scene-nya kayak gini Oh ini pasti mau ketabrak mobil Oh kalau gini Bakal ada jump scare kayak gini Ini kayak udah Karena sudah banyak Hal yang terjadi dalam hidup Pengalaman experience Orang Indonesia mungkin ya Experience kita sebagai penonton horror Udah banyak yang ketebak gitu Mas Meskipun anda sudah bersiap Anda tidak akan siap Bener deh Maksudnya udah tahu Gue udah tahu nih formulanya Udah tahu lah Bayang banget film horror kan gitu Kok gak gitu gitu Nonton dia kayak Lah kok Lah gitu kan Nah itu pentingnya Iya That's what we're looking for right Iya Bagaimanapun film Mau kita bikin Mau edukatif Mau Influential Tapi film has to be entertaining For me Yes It has to be entertaining Harus Harus Dan Dan ini Dapat banget Entertainment nya dapet Edukasinya dapet Termasuk formula-formulanya pun Banyak yang baru Aku berusaha untuk menghindari tropes ya Dari film-film horror Kalau dilihat dari Overall filmnya seperti apa Karena ini ngomongin horror psikologi Mungkin kita bermainnya lebih Seperti yang aku bilang tadi Bagaimana cara menimbulkan rasa takut secara internal Terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu Dan akan bermain dengan kepala Kita ketimbang dikasih Visual yang mengerikan gitu Mungkin gambar kita sih Gambar kita sih Enggak yang Mencekam gimana Tapi Efek yang ditimbulkan dari Keputusan-keputusan yang diambil oleh Karakternya itu Yang menurut aku Lebih Jadi nilai jual kita ya Indah bang Om Injil tuh menurut aku Gambarnya tuh Indah Jaisal Tanjung bercerita Kalau bikin gambar Iya Gak ada gambar yang wasted Kayak Mungkin kita bisa lihat ada gambar Oh ini dibikin dengan tujuan Sesuatu yang kayaknya Kalau ini diilangin Kayaknya gak harus gitu deh gambarnya Nah kalau ini Efektif Emang mesti gitu gitu Kalau gak gitu lain artinya Berapa menit sih totalnya Satu jam lima puluh tujuh menit Oke Gak kerasa Gak kerasa Iya gak kerasa Tapi Nonton harus jangan ke kamar mandi sama sekali Gak jangan Gak boleh Gak jangan Bener-bener jangan Kayaknya gak sama makan popcorn juga deh Kalau kebelet banget Harus beli lagi nanti abis itu Iya kayaknya Kayaknya Jadi pastikan Kita bisa nonton dengan tenang Dengan husuk Gitu ya Bener-bener Mau ke toilet dulu silahkan Mau Tapi mungkin beli minum Mungkin Karena kayak seret gitu Nafasnya yang Jadi yang harus disiapin Jangan beli papuan Tadi beli tisu ya Beli tisu Beli tisu sama beli Tapi ya Kalau tisu itu sangat Tapi kalau buat aku Karena aku kena banget Jadi tisu sih Sikir-sikir apa yang harus disiapkan Tergantung mana yang kamu merasa Paling efektif Mana yang kamu hafal Itu lebih tepat Kalau Soalnya udah bentuk tuh suka Ayat kursi aja ilang Banyak istighfar Iya Kalau itu iya sih Iya terakhir Pengen tau nih Message Message apa sih sebenarnya Message ini sebenarnya banyak Tinggalnya tadi ya Siapa Nanti Ekspektasinya kayak apa Keluarnya Atau Ada satu Tema sentral yang Message sentral yang Mas Joko Ketika menggarap ini Ingin disampaikan Ke audiens Sebenarnya bukan message ya Cuma pertanyaan Pertanyaan Pertanyaannya Simple banget Sesombong apa kita sebagai manusia Dan itu worth it apa enggak Ngeri ya Enggak message Pertanyaan aja Ya diakhiri dengan diam Ditanya gitu Aduh Ya ampun Enggak kerasa nih Udah berapa menit Saya enggak ngitung menitnya Tapi ngobrolnya Sebenarnya pengen panjang Tapi karena beliau-beliau ini Orang sibuk Jadi kita tunggu aja Tanggal 11 Tanggal 11 Mulai tanggal 11 Jangan dilewatkan Apalagi ini Momen Bareng keluarga ya Bareng kali Pertanyaannya Bang Joko tadi Bisa dijawab Habis pulang nonton Ya bener kan Habis Salat eat Besoknya Kita coba Kontemplasi Ya Kayaknya kalau di hari H Enggak ketelen opornya Begitu ya Malah enggak ketelen Sekali lagi Mas Joko Mbak Putri Terima kasih Sukses Terima kasih 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 Yes Nobar lah Terima kasih Nah ini Nobar Kita dikasih Kesempatan buat Nobar Ayo kalian nonton Dimana nanti kita Aku ikut Serius Serius Kasih tau dimana Nah tuh Iya kan Iya kan Nanti kita koordinasi ya Di instagram Podcasthorror.id Kalau kalian mau nonton Bareng Mas Joko Anwar Mudah-mudahan Mbak Putri Juga ikut sama Mas Reza Juga bisa ikut ya Ya Kita ada sesi Bareng nanti Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sampai jumpa Selamat lebaran Selamat lebaran Selamat mudik Dimanapun Kalian berada Jangan lupa Nge-war tiket dulu Ayo Thank you ya Semuanya Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Lalu nyalakan lonceng Notifikasimu Agar tidak pernah Ketinggalan Semua cerita horror Dari Do you see What I see Kamu juga punya Pengalaman horror Kirim ke Podcast Dot cerita horror At gmail.com Podcast Dot cerita horror At gmail.com